Intro PT MRT Jakarta mengusulkan tarif sebesar 8.500 dan 10.000 rupiah untuk moda transportasi yang mulai beroperasi Maret 2019 ini. Saat ini Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar masih menunggu keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk besaran tarif perjalanan MRT Jakarta. Dalam dialog publik persiapan operasional Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta di Tanah Abang Jakarta Rabu Pagi, ada beberapa hal yang menjadi pembahasan Direktur Utama PT MRT Jakarta, diantaranya mengenai fasilitas, waktu keberangkatan, infrastruktur maupun besaran tarif. Saat ditemui usai acara, William memaparkan untuk saat ini besaran tarif yang diusulkan PT MRT Jakarta masih menunggu keputusan Pemprov DKI Jakarta. Tadi belum, belum ada, kita masih menunggu keputusan dari pemerintah ya, tapi kita kan datang dengan 8.500 dan 10.000 tadi ya. Willingness to pay, kerelaan membayar masyarakat gitu ya. Masyarakat rela membayar. Masyarakat rela membayar, ya. Masyarakat, jadi kita melakukan survei tahun lalu dengan 10.000 responden ya, melalui berbagai media gitu, dan angka itu adalah angka yang kemudian dikatakanlah dengan jenis layanan seperti itu, masyarakat akan bayar gitu. Nah, itu adalah distance based ya, yang saya udah jelaskan tadi. Jadi, 8.500 itu rata-rata 10 km ya. Kalau dia hanya naik satu stasiun, dia bayar 2.200 ya. Naik dua stasiun, bayarnya penumpang itu akan bayar 1.500 tambah 1.400, 2.900 kira-kira gitu. PT MRT Jakarta sebelumnya telah melakukan survei berdasarkan kerelaan untuk membayar atau willingness to pay pada tahun 2017 terhadap 10.000 responden. Lebih lanjut, beliau menambahkan, hingga saat ini perkembangan MRT Jakarta sudah mencapai 97,5 persen. Dari Jakarta, Suci Batrina, Amelia Arsiti, Nusantara TV melaporkan.